Intro Setelah tim penyidik Polres Moro Jambi berkoordinasi bersama JPU Kejari Moro Jambi, kedua tersangka berikut barang bukti pelaku pembunuh siswi SMP di Kecamatan Kumpeulu beberapa waktu lalu. Kamis pagi akhirnya resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Moro Jambi untuk kepentingan penuntutan. Irwandi alias Irwan dan Sopyan Hadi alias Bujang, dua tersangka kasus pembunuhan seorang siswi SMP di Kumpeulu bernama Indri Sepiana Putri beberapa waktu lalu. Digiring penyidik Polres Moro Jambi memasuki ruang seksi tindak pidana umum Kejari Moro Jambi. Irwandi yang terlihat dengan penampilan kepala pelontos bersama Sopyan Hadi langsung menjalani pemeriksaan bersama JPU Kejari. Tak hanya itu, dalam tahap dua ini juga terlihat di bawah sejumlah barang bukti, diantaranya seperti pakaian, sepatu dan plat motor korban. Kelimpahan ini juga diamankan Kepala Kejaksaan Negeri Moro Jambi. Kejari menargetkan paling lambat dua pekan ke depan, berkas akan segera dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk didaftarkan ke persidangan. Seperti diberitakan sebelumnya, terjadi kasus pembunuhan di wilayah hukum Polsek Kumpeulu pada tahun 2017 lalu, di mana seorang siswi SMP yang sebelumnya dinyatakan hilang selama lebih kurang tiga bulan. Akhirnya ditemukan tewas terkubur di areal perkebunan kelapa sawit yang berada tak jauh dari kediamannya. Indri Sepiana Putri ternyata dihabisi oleh dua pelaku Irwandi alias Irwan dan Sepian Hadi alias Bujang. Kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun penjara atau seumur hidup, hingga hukuman mati. Sudah dilakukan pemeriksaan tersangat dan petang hukumnya oleh Jaksa. Kemudian nanti dalam waktu dekat ini mungkin tidak sampai seminggu lah. Seminggu lah paling tidak kita limakan ke pengadilan. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, Salam. Tribrata.